Biografi Pangeran Antasari Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 1797. Nama aslinya adalah Gusti Bukatapati, ayahnya bernama Pangeran Masud, dan ibunya Gusti Hadijah. Ia memiliki adik perempuan bernama Ratu Antasari. Meski memiliki daerah bangsawan, Pangeran Antasari tumbuh besar di kalangan rakyat biasa. Ia begitu disegani dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Banjar. Itulah mengapa ia sangat ditakuti oleh Belanda. Pada masa pendudukan Belanda di negerinya, mereka menjalankan politik, devise et impera, atau politika dudomba. Akibat strategi tersebut, rakyat Banjar terpecah belah. Ayah Pangeran Antasari pun ditangkap dan dibuang oleh Belanda. Akhirnya pada 1862, Pangeran Antasari diangkat menjadi pimpinan pemerintahan menggantikan sang ayah. Ia dianugerahi kelar Amiruddin Khalifatul Mukimin, yang berarti ia menjadi pimpinan pemerintahan, panglima perang, serta tokoh agama terbuka. Melansir dari buku berjudul 99 Tokoh Muslim Indonesia, pada Mei 1859, Pangeran Antasari beserta pasukannya berhasil menguasai wilayah Martapura. Ia pun mengembur musuh di tambang batu bara, pengaron, dan Belanda takluk di Gunung Jabu. Istiwa tersebut yang kemudian dikenal sebagai Perang Belanda. Melihat kekuatan Pangeran Antasari, Belanda goyah dan menawarkan damai dengan berbagai iming-iming. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Pangeran Antasari. Bahkan, Belanda pernah membuat sayembara beradia 10.000 gulden bagi orang yang dapat membunuh Pangeran Antasari. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap apalagi tertipu oleh Pucukrayu Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1862, di tengah kampung Bayan, Sampirang pada usia kurang lebih 53 tahun menjelang wafatnya, Pangeran Antasari terkena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah pertempuran di bawah kaki bukit begantung tundagan. Pangeran Antasari kemudian dianugrahi sebagai pahlawan nasional dan lukisan wajah Pangeran Antasari terdapat pada uang kertas Rp2.000 keluaran tahun 2009. Sekian, terima kasih.